Hai hmm ada kabar menarik nih gengs dimana ada sebuah sosok gambar render yang menunjukkan sebuah motor sport naked berlebar pabrikan Suzuki nih gengs motor pada gambar render tersebut adalah Suzuki Bandit 150 apa benar gambar yang memperlihatkan new Suzuki Bandit ini sebagai versi dari new Bandit versi 2022 Suzuki Bandit 150 memang salah satu motor dari Suzuki yang memiliki sejarah yang rumit nih gengs menurut Iwan Banaran selaku blogger terkenal Suzuki Bandit ini lahir karena keterlibatan para blogger yang memberikan saran kepada Suzuki Indonesia gengs mereka para blogger ini memberikan beberapa poin kenapa Suzuki GSX 150 kurang diminati oleh bikers tanah air ya berdasarkan informasi yang kami dapat dari blog Kang Iwan Banaran ini kebanyakan para blogger menyampaikan poin soal jognya gengs dan juga banyak yang komen nih gengs soal headlamp depannya lalu desainer Suzuki dengan pedenya gengs mendesain Suzuki Bandit yang seperti gambar ini ya so yang ada di pikiran kita kalau sosok bandit itu punya headlamp yang membulat dan klasik lalu setelah pancing ternyata kurang dari harapan gengs bukti kuat lainnya motor Suzuki Bandit 150 ini memang kurang diminati gengs nah karena itulah gengs ada desainer asli Indonesia yang kreatif membuat hasil desain Suzuki Bandit ini menjadi berbest bisa dikatakan desain dari bau David ini jauh lebih keren ketimbang yang dibikin oleh desainer Suzuki itu ya mulai dari desain lampunya gengs bisa kalian lihat walaupun bisa dikatakan mirip dengan Honda CB 150x motion tapi dengan adanya desain ini kita bisa lihat betapa kerennya Suzuki Bandit apabila menggunakan headlamp bulat ya gengs kombinasi lampu bulat dengan visor yang tinggi lalu ada lampu send LED yang kecil serta suspensi upset down dan vendor depan yang ikut berubah juga lalu perubahan lainnya ada pada tanki shot set casing dan undercrawl lalu bentuk joknya nih gengs ikut berubah juga gengs malahan ini lebih keren jauh lebih keren ketimbang yang desain Suzuki desainernya sekedar informasi nih geng Suzuki Bandit ini punya spesifikasi mesin 150cc DOHC overbore yang terkenal kencang di kelasnya jadi kalau Suzuki menggunakan desain bro David ini mungkin karakter mesin dan desainnya menjadi selarsa gengs so segitu dulu informasi yang kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers beri pendapat kalian tentang desain ini di kolom komentar ya gengs so see you